Nabi Agung yang besar dari bumi Membawa damai dunia bagi insani Wariskan kebajikan membangun dunia ini Kembangkan cinta kasih dan laku bakti Terima kasih, selamat berjumpa kembali Para pemeriksa setiap TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa Salam sejahtera bagi kita semua Dan juga umat kongucu seluruh Indonesia Yang kami cintai dan kami sayangi Dimanapun Anda berada Terlebih itu, terimalah salam kebajikan dari kami Wete Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan Tian Perkenan Kita berjumpa kembali pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Lunar Nongli Kongli 2575 Cik se Uje Mimbar Agama Kongucu Bekerjasama dengan TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa Dan Majelis Tinggi Agama Kongucu Indonesia Matakin, Sumatera Utara dan Kota Medan Dengan topik pembahasan Persembayangan penghormatan arwah leluhur Dan umum Chong Yan dan Jing He Ping Perspektif Agama Kongucu atau Ruqiao Pemirsa Budiman yang saya banggakan Dimanapun Anda berada Sebelum kita memulai topik kita pada hari ini Kita bawakan doa Yang akan dibawakan oleh saudara kita Tao Chin Deng Esan Saya persilakan Oke, terima kasih Pemirsa mari kita doa bersama Para Tao Chin dan Kalai Umum Dapat menyesuaikan sesuai agamanya masing-masing Mari kita berdoa Surat doa Dua lima tujuh lima Gongceli Kami laksanakan upacara sembayang Jing He Ping Sebagai perwujudan rasa hormat dan bakti kami Kepada segenap arwah leluhur Dan sepuh dan para tokoh serta para sahabat yang telah mendahuli kami Kami menyadari Bahwa sebagai manusia biasa Semasa hidupnya mereka tidak luput dari segala kesalahan dan kekilafan Maka dari lubuk hati kami yang paling dalam dan dalam kami berdoa Semoga Huang Tian berkenan mengampuni segala kesalahannya Sehingga para arwah beliau dapat bersemayan dalam damai dan keabadian di haribaan kebajikan Tian Huang Tian Sang Ti dengan sifatmu yang Yuan Heng Li Chen Memberikan kami ampunan apabila kami telah melakukan segala kesalahan dan keiklahan selama ini Berikanlah kami kemampuan dan ketegungan iman agar dapat melanjutkan citra mulia Para leluhur dan sesepu yang telah mendahului Sehingga boleh membawa berkah bagi kita sekalian Mendatangkan keberhasilan dan kehidupan yang lebih baik lagi Pada masa yang akan datang Kepada segenap para arwah leluhur Sesepu tokoh dan sahabat yang telah mendahului Terimalah hormat dan sembah bakti yang kami sampaikan Dengan setulus hati dan sepenuh kebajikan ini Chin Jai dipermuliakan Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian Semoga dijauhkanlah hati kami Dari segala kelemahan dan sifat keluh gerutu kepada Tian Dan sesal penyelahan kepada sesama Senantiasa tekun belajar hidup benar Dari tempat yang rendah ini Terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci Teguhkanlah iman kami Yakin Huang Tian senantiasa menjadi penilik pembimbing Serta penyerta dalam kehidupan ini Maha besar Tian kali semesta alam Tian senantiasa melindungi kebajikan Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yuta Sancai terwujudlah kebajikan Terima kasih Saya kembalikan Pemirsa yang saya muliakan dan saya hormati Saya Tau Chin Hen Raujaya sebagai MC perjumpaan kali ini Bersama narasumber Toku Agama Kongucu Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Yaitu Bapak Chang Lau Musim Linggau Dengan Bapak Tau Chin Denge Chan Akan bersama kita selama satu jam ke depan Membahas tentang Persembayangan penghormatan arwah leluhur Dan umum Chong Yan dan Jing He Ping Perspektif Agama Kongucu atau Ruqiao Baiklah mari kita sapa narasumber kita Selamat berjumpa dan salam kebajikan Wete Tong Tian apa kabar Chang Lau dan Tau Chin Baik, kabar baik Pemirsa untuk mempercinkan waktu kita Mari kita mulai topik pada hari ini Kepada Chang Lau Muslim Linggau Dapatkah Anda menjelaskan Apakah itu persembayangan arwah leluhur dan arwah umum Dan hubungannya dengan Cik Gui Pua Perspektif Agama Kongucu atau Ruqiao Chong Yan Jie Baik, ada yang berkata sembayang hantu kelaparan Atau Hungry Gross Bagaimana kiranya Pak Chang Lau dapat menjelaskannya Baik, terima kasih Pemirsa TVRI Di mana pun Anda berada Dan yang di studio Terimalah salam saya Wete Tong Tian Hanya kebajikan Tuhan Tian berkenan Sebelum kita masuk ke topik tadi yang dibilang Sembayang Chong Yan Atau Cik Gui Pua tadi Jadi kita harus ketahui dulu Dalam agama Ruqiao Agama Kongucu Itu ada sembayang Ingat ya sembayang Nanti yang dibilang tadi Persembayangan tadi ya Sembayang Sembayang sama persembayang Jadi sembayang ada sembayang empat musim Yaitu musim semi Cun sia ciu tong Musim semi Sudah itu sia musim panas Ciu musim gugur atau rontok Tong musim dingin Nah dalam hal ini ada empat persembayang ini Masing-masing semua rata-rata Suku Tionghoa Atau umat Konghucu terlebihnya Ruqiao Itu ada melakukan Tapi mereka secara sadar tidak sadar Apa itu mereka lakukan Karena di Indonesia ini Tidak terasa empat musim itu Sehingga mereka gak tahu Hanya ikutin Ajaran leluhur Tapi itu adalah di musim semi Yaitu Bulan pertama Atau ceng ye Atau imlek bulan pertama Ingat kan Di tanggal 1 itu pagi-pagi Malamnya kan ada Nah itu Itulah namanya Menyambut cun jie Maka itu di Chinese Dibilang cun jie Atau cun tian Atau sing nian Tahun baru itu tadi Nah setelah itu Nanti penutupannya Di bulan 1 itu Di tanggal 15 Nah itulah Yang disebut Yan xiao jie Nah yan xiao jie itu Ada Penutupan Perayaan Tahun baru Yang bilang cap gome Jadi rata-rata Dilakukan Tapi mereka gak tahu Apa itu Ibadah sembahyang apa Nah di agama kongucu Di sini inilah Betul-betul dijelaskan Lebih detail Nah sebelum tadi Tanggal 15 tadi Di tanggal 3 tadi Itu nanti ada Banyak Belang oh pake baju Nanya Para suci Atau senming Ada stempel baju Tadi kan ada kan Nah itu juga ada Jadi mereka melakukan Tapi dia gak tahu Apa itu sebenarnya Nah ini semua Ada terangkum Di dalam agama Kongucu 4 musim tadi Dan 3 katalisasi Nanti 3 katalisasi Yang judulnya Kita sebutkan Nah di musim panas Nanti Itu ada Kita lihat Bacang Nah kan ada itu kan Jadi mereka hanya tahu Festival Bacang Setidak bisa disebut Festival Bacang Persembayangan Namanya Yaitu Tuan Ucie Atau Tuan Yangcie Nah kan Jadi mereka semua melakukan Tapi gak tahu Apa itu Nah di sini ada Alkisa ceritanya juga Nah yaitu Seorang Cuyen tadi Tidak Saatnya saya menjelaskan itu Karena menanyak Di 3 katalisasi Yaitu di Nah setelah itu Yang ketiga Yaitu Ciu Ciu itu Cungciu Nah ini berapa bulan lagi Akan masuk di P.G. Capgo Nah jadi ini adalah Ada di setiadat Daripada Rujia Agama Kongucu Agama Leluhur tadi Maka itu ada Semayang pakai Tiongciu Nah jadi Di situ ada cerita Nanti Hoi Sama Chango Chango sekarang Dijadikan Pesawat ulang-alik Ke bulan Itu Namanya Chango itu Jadi banyak Kalangan kita Ada merayakan Melakukan Tapi dia gak tahu Itu apa Nah disini Saya sepintas Sekilas info Nah sudah itu Tongci Tongci itu adalah Bulan 12 Tanggal 24 Itu Semayang apa Semayang Ronde Atau Tangci Itu Gentarani Karena bersamaan Dengan Nabi Kongucu Waktu dia Belajar Dia keluar Mengajarkan Ajaran agama Ruqiao tadi Jadi saat itu Belum disebut Agama Kongucu Ruqiao Nah jadi Dia menyebarkan Itu semua Nah disitu Disebut Saat winter Tadi Jadi Itu masih ada Pembagiannya Lebih detil Itu garis besarnya Jadi ada 4 musim Baik kita kembali Ke pertanyaan tadi Cidgoipua Nah itu Banyak orang bilang Semayang hantu Kok hantu Disebayangi Aneh ya Tapi nyata ya Banyak orang Tiongkok Bila mau Semayang hantu Hantu Tidak bisa Disembayangi Tapi disini Agama Kongucu Tidak disebut Hantu Disebut Arwah Penasaran Arwah Gentayangan Kalau yang disebut Hantu tadi Yang kita sembayang Diri Muachib Guipua tadi Lelur kita Kakek Bapak kita Berarti kita Bapak kita Hantu Nenek Lelur kita Hantu Kita sembayang Kita sembayang Arwah Lelur Atau orang Tua yang telah meninggal Jadi sembayang Hantu Nampaknya Mungkin tahun ini Akan berubah Tidak ada Masuk ke sana Berbicara Itu akan berubah Karena 3-4 kali Sudah kita sebutkan Jadi nampaknya Sudah mulai berubah Saya perhatikan Apalagi yang nanti Banyak bercerita Tentang TikTok Nah nanti Itu kalau ada Waktu kita bahas Jadi banyak Yang tidak tahu Tapi tahu-tahuan Hanya mendengar Orang ngomong Jadi gak etis Gak logika lah Orang tua Lelur kita Kita sebut hantu Jadi arwah Tapi bagi agama Kongucu Itu sudah terawat Dia Di kuburannya Ada pusaranya Nah itu nanti Dia punya arwah Ada diajak undang Ke rumah Itulah namanya Sincu Payang Merah Itu Jadi dia sudah Teratur Dia semua Jadi dia tidak Gentayangan Tidak penasaran Sudah Nah inilah Kita adakan Cik gue Pempersembahyang Kepada lelur Nah itu Namanya Tiga katalisasi Tiga katalisasi Ini tadi Dia ada Sang Cong Sia Sang Sekarang saya bahas Sedikit Sang Nanti Intinya Ini hari Berbicaraan Cong Yen Cik gue Sang Itu ketiga katanya Saya Itulah Sang Yen Tadi Yang sudah Disepintas Dijelaskan Tadi Nah itu Disebut Yen Sia Ucie Nah itulah Kita adakan Persembahyang Gunanya Menghormati Berterima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah dia Ada Utusannya Tikong Tikong Banyak orang Tiongwa mengatakan Itu adalah Tuhan Penguasa Tiga alam Tiga alam Tapi di alam mana Yaitu di alam Hawa alam kayangan Kalau kita bilang itu Tikong Kenapa dia ada topi Ada begini Berarti berwujud Tuhan itu Berwujud Tidak berwujud Tuhan kan Sebagai manifestasi Jadi dia adalah Manusia juga Tetapi Inilah Dia memberi Jabatan dari Tuhan Jadi Penguasa Alam hawa Jagad raya Alam hawa Alam kayangan tadi Sedangkan jagad raya Tadi Sealam semesta Itulah baru Sangtien Sangti Yang kita bilang Nah kalau yang di Agama selalu Itu Allah Jadi kita harus Berbedakan Nah itu tadi Sangin tadi Sehingga disini Pada saat itu Tadi banyak orang Tadi yang bilang Tempel Nah itu wujud Daripada Seming Orang yang tercerahkan Jadi agak Agama kunjungnya Tidak menurut Dewa Dewi Dewi nanti Konotasi pemikiran Sangat angker Sangat di Dewa Itu seming Orang yang dapat Pencerahan Atau roh suci ya Ya boleh juga Kita juga bisa punya Roh suci Kalau kita membina baik Itulah kita yang punya Roh kudus tadi Bagaimana kita Mengkuduskan ya Nah baik Jadi itu Sepintas yang di atas Nah sekarang kita Masuk ke topik Pertanyaan tadi Adalah Chong Yen Cong Yen Tadi Kepada leluhur Yang sudah terurus Tadi Di kuburan Itu Ceng Beng tadi Di rumah Inilah tadi Di undang datang Tadi Kepada Tien Kepada Tuhan Berterima kasih Tadi di rumah Jadi kepada Leluhur masing-masing Yang sudah ada rumahnya Di dalam rumah Yaitu Sincu ya Sincu Jadi sehingga Kita betul-betul Terarah Jadi jangan lagi Orang Tionghoa Tidak ngerti Apa yang disembayang Jadi itulah Arwah Jadi tidak gentayangan Sedangkan nanti Ada tanggal 29 Bulan 7 ini Itu yang sudah Pernah dilakukan Atau Berapa hari yang lalu Oleh PSMTI Di makam palawan Itulah namanya Sinc Hebing Sembayang persaudaran Atau persahabatan Arwah umum Arwah umum Kenapa begitu? Karena mereka berjasa Kalau leluhur kita Kakek kita juga banyak Ada suku siapa disitu Juga bisa kita sembayang bersama Jadi tidak ada pilih bangsa Itulah kongucu Suku dan agama Itulah agama kongucu Yang ucaw ulei tadi Universal tadi Jadi adakan persemayang Jadi kita ramai-ramai Ikut disitu Untuk penghormatan Kalau apalagi yang seperti ini Yang kena covid Kena pesawat terbang Jatuh Itu macam-macam Bagaimana arwahnya kan Bergentayangan Berpenasaran Nah inilah pada Bulan 7 Tanggal 29 Tinggal berapa hari lagi Itu nanti adakan Persemayang Nanti di 17 Agustus Ini bisa juga kita lakukan Atau 10 Oktober Hari Palawan tadi Nah inilah Supaya kita mengerti Jadi banyak orang Tiongkok Melakukan Tapi dia tidak mengerti Baik Terima kasih Oke baiklah Demikian pemirsa Penjelasannya sangat seru sekali Dari Chang Lau Kita akan kembali Berbincang-bincang Bagi pemirsa Yang ingin berinteraksi Atau bertanya Silahkan menghubungi Ke nomor telepon kami 0811 6100386 Kita akan kembali lagi Setelah yang sesatu ini Baiklah pemirsa Baiklah pemirsa Kita kembali Berbincang-bincang Penjelasannya Diranggul Oh kiranya Ajaran Nabi Kongucu Sangat universal Membinatau Harus diawali Dari diri kita sendiri Yaitu Laku Bakti Baiklah pemirsa Tentang persembayangan Arwah leluhur Dan umum Ada yang katakan Bulan tujuh Adalah bulan hantu Atau hanggik ros Bagaimana sebenarnya Apa maknanya Kita persilakan Kepada Tauciin Dengisan Untuk menjelaskannya Saya persilakan Oke terima kasih Secara umum ya Harafiyah Sembayang arwah umum Itu biasa disebut Festival hantu kelaparan Biasa orang semua umum Itu yang ketahui Tapi perlu kita luruskan Dalam Lapan keimanan Itu sila keempat Itu Itu artinya Menyadari Adanya nyawa Dan roh Itu Biasa kita Lebih meluruskan Itu dalam agama Kongucu Itu Pemanggilan hantu Atau hantu kelaparan Itu Lebih kita kenal Itu adalah Roh arwah gentayangan Itu lebih Bagus ya Kalau kita pengucapannya Dan Dalam kebudayaan Tionghoa ini Festival ini juga Disebut Festival Tiong Kuan Ya Atau Chongyan Orang Hockyan itu Menamakan Chongsi Gu Yang jatuh pada Pertengahan Bulan 7 Ya ritual ini Seling dikaitkan Dengan hari raya Para Chongyan Atau Kalau Biasa Dari umat buddhist Itu disebut Hari raya Ulambana Bulannya hampir sama Ya Perayaan Perayaan bulan Ini Jatuh di Bulan Tanggal 15 Bulan 7 Yang dimana Dikenal sebagai Bulan Atau Roh arwah gentayangan Yang dimana Kepercayaan itu Dalam kurun Waktu satu bulan itu Pintu alam baka Itu terbuka Dan para Roh-roh Arwah Penasaran Atau Orang Leluhur Itu Dapat Hadir Di alam manusia Itu Untuk bersukaria Atau bebas Selama satu bulan Itu ya Sehingga Para Di alam manusia Itu kita Mengadakan Perjamuan-perjamuan Yaitu Perayaan Atau Sembayang-sembayangan Untuk memberikan Penghormatan Kepada para Arwah-arwah Leluhur Kita Ataupun Arwah-roh Gentayangan Itu Untuk Mendapatkan Sedikit Kebahagiaan Ya Yang mana Pada zaman Dahulu Itu Bermula Dari Penghormatan Kepada Leluhur Dan Para Malaikat Atau Dewa-dewa Seming Supaya Panen Yang biasanya Jatuh Di musim Gugur Itu dapat Terbekati Dan Mendapat Kelimpahan Dari hasil Yang kita Upayakan Adanya Pengaruh Ini Membutuhkan Kepercayaan Mengenai Jadi Arwah-arwah Kelaparan Yaitu Dimakluk peta Ataupun Roh-roh Leluhur Itu Perlu kita Jamung Dan Pada Masa Kehadiran Mereka Di dunia Manusia Nah Itulah Sebagian Yang bisa Saya Jelaskan Saya Kembalikan Terima Terima kasih Kepada Pak Canglo Muslim Linggo Mohon Penjelasannya Sembah yang Rebutan Ini Al-kisah Bagaimana Apa Kaitannya Dengan Ulambana Katina Atau Proto Bisa dijelaskan, Sang Loh Muslin? Baik, jadi ulang bana itu sebetulnya dari bahasa Pali, Sang Sekerta. Kalau bahasa Mandarinnya, Ilan Ben Hui. Jadi Pak, di saat musim panas tadi, itulah para pembina diri, kalau di China atau mungkin di Bhutan, di India, mengenai dengan pembinaan. Supaya pembina itu, dia tidak karena musim panas tidak keluar, sehingga di dalam. Jadi bagi mereka itu membina di dalam, sehingga banyak yang memberi 3D, yaitu dana, daya, atau dharma tadi. Jadi sedangkan yang bisa dharma adalah para pembina tadi. Jadi mengadakan pembinaan, jadi bagi orang yang memberi persembayangan tadi, baksos tadi, sosial tadi, orang itu bisa berpahala 100 kali menurutnya. Ya benar juga ya, jadi dapat berlipat ganda. Sedangkan dia dengan sendiri ada kesempatan berbuat kebajikan memberi ceramah. Itu kalau Ilan Ben Hui yang di China tadi. Nah kalau yang di Buddha tadi, mungkin menurut versi mereka, kita tidak mengupas itu. Tetapi di dalam, itu ada hal tadi bilang menolong arwah tadi. Sebetulnya kesempatan juga kepada orang hidup tadi kan, memberi 3D dharma tadi kan. Nah kepada siapa? Jadi ada juga itu semuanya. Nah alkisahnya sangat panjang, itu nanti ada Mu Lian Ciumu, itu Mogalana, tidak saya ceritakan di sini. Karena waktunya, karena kita konsen di Chong Yen ya. Di Chong Yen itu Siao Chin Cik tadi. Nah sehingga, kenapa ada tadi pertanyaan rebutan tadi? Rebutan awalnya, itu setelah sembayang, persembayang tadi kepada Cik Gui Puah tadi. Tapi kan 7 bulan tadi, 29 tadi kan. Tadi Cik He Ping tadi, 29 tadi kan. Kalau di rumah tidak ada rebut. Sedangkan di luar tadi, 29 tadi di umum di klenteng tadi. Jadi maksudnya siapa yang membutuhkan apa, silahkan ambil. Jadi ini manusianya yang tidak berhati baik, rakus itu yang jadi perebutan. Perebutan. Nah jadi bagi orang yang melebet, seperti hantu kelaparan. Jadi itu disebut hari raya atau sembayang rebutan. Nah ini dirubah oleh umat Kongwucu, Ru Chiao, menjadi kupon bakso. Membagian kupon ya? Iya, inilah adanya sekarang bagi kupon saksi. Ini cerita sudah ribuan tahun dilakukan oleh orang Kongwucu agama Ru Chiao. Jadi tertib dia semua. Jadi ingat, sudah jelas ya, rebutan tadi. Baik. Jadi sebetulnya di Cong Yen Chie tadi, itu adalah di nama Xiao Chin Chie. Sebelum masuk ke tadi, ada Sang. Sang saya kupas sedikit lebih bagus. Sang yaitu atas, tiga katalisasi tadi. Nama Yen Xiao Chie tadi, di bulan 1 tanggal 15 tadi. Kita sembayang kepada yang tadi saya bilang, kepada Tih Kong. Tih Kong itu bukan kepada Tuhan ya. Kepada dapat pejabat langit atau malaikat langit yang mendapat kita perintah dari Tuhan. Tien tadi, itu hari itu adalah hari besar dia. Disitulah kita menghormati mereka. Sehingga petugas-petugas langit ini memberi kita sebuah bantuan kita. Nanti yang di bumi, malaikat bumi, Futa Censen juga membantu kita supaya lebih bagus. Itulah utusan dari Tien dari Tuhan untuk membantu kita manusia di bumi ini. Jadi sehingga persembahan itu adalah sebenarnya penutupan tanggal 15 setelah Imlek tadi. Cui tadi kan ada tadi kan? Cun Chie tadi. Nah, kita kembali masuk ke Congnya. Cong Chie gue buat tadi kepada leluhur kakek atau orang tua kita yang sudah almarhum tadi atau sudah jauh dari kita tadi. Itu di rumah tadi. Itu nama Xiao Ching Chie. Xiao berarti Cing kepada leluhur Chie itu harinya. Nah, ini sembayang leluhur Pai Cu Sien tadi. Nah, di sinilah sehingga kita tahu mendapat berkah, mendapat ridho dari kakek leluhur kita. Nah, pada tanggal 29 tadi itulah Cing He Bing atau Cing Haoyu kepada arwah. Ingat ya, arwah bukan roh ya. Roh sudah suci ya. Roh sudah orang suci atau suci, sening. Jadi kita punya arwah juga tinggal mau sucikan atau mau jadi arwah. Makanya kalau nggak mau jadi arwah gentayang. Itu yang disebut orang lain hantu. Hantu tadi atau iblis. Harus dihilangkan ya. Bukan dihilangkan. Tergantung kamu memilihnya. Mau jadi hantu atau mau jadi roh suci. Memilahnya. Memilahnya. Jadi dia tidak akan mengganggu kita. Nah, sehingga jadi kawan, itulah nama Cing Hopeng. Jadi Hopeng. Jadi Hopeng, kawan baik. Nah, jadi tahu. Jadi jangan mentang ada kita lihat, oh di pinggir jalan, di kuburan orang ini tahiul nih semua yang gitu. Tidak. Dia mengikat jodoh. Ingat ya, kebaikan jodoh. Jadi mudah-mudahan Tuhan berkenan tidak akan dapat gangguan. Dan karena dia sudah baik, jadi kawan baik Cing Hopeng tadi kan. Jadi Hopeng. Nah, kenapa tanggal bulan tujuh tadi, tujuh kalau menurut heksagram I Ching, kebetulan enggak saya bawa buku itu, itu adalah tanggal apa? Yaitu adalah tanggal angka perubahan. Terjadi perubahan. Inilah perubahan kan? Cik, gue buat jadi perubahan. Jadi perubahan terjadi di heksagram ini, sehingga dia menjadi apa? Menjadi sebuah hitungan, kata-kata kuanya tadi, heksagram tadi, dia menjadi apa? Menjadi hambatan. Karena ada perubahan, bisa enggak kau melewati hambatan ini? Perubahan ini. Kalau enggak bisa jadi hambatan bagi kamu. Nah, itu menurut I Ching perhitungannya nanti panjang. Saya tidak kupas karena ada khusus buku belajar I Ching. Banyak sekarang yang mau belajar I Ching. Tapi alangkah bayinya belajar dari lun ini dulu, yang berapa bulan kita lakukan sampai 8 ini tadi. Baru cong yong tasye, baru masuk ke I Ching. Kalau melompat ke I Ching, nanti seperti saya bilang tadi, itu masuk ke I Ching di namanya foe qua, hambatan. Apa itu foe qua hambatan? Jadi foe itu apakah? Se foe, cinta ai woe foe, apakah? Qua, heksagramnya bagaimana? Nah, jadi bagaimana tujuh itu? Kenapa angkat tujuh? Nah, ini ada angka perubahan. Di sinilah pien fuasu, angka perubahan ini tadi. Jadi kita mau tahu, jadi sangat panjang. Tetapi bagi agama ru, ciaw kong ucu, di sinilah dia adakan menjadi hari ci siang ye. Tapi kita jadikan dia hari ci siang, hari keberuntungan. Nah, perubahan ini bagaimana kita bisa masuk keberuntungan? Beda kan sama tadi? Semua yang hantu, hantu kelaparan, itu ini, ini. Nah, inilah kita bisa mengadakan perubahan di bulan tujuh ini tadi. Jadi jangan otayul begitu gini, jangan dulu. Kita bisa melewati perubahan, ujian ini enggak bagaimana ini tadi. Nah, tergantungnya. Itu dari agama ru, ciaw kong ucu. Itu di xiao cing, di li ci, nanti itu ada semuanya. Ini ada disebutkannya. Itu adalah cong hua wen hua. Itu adalah adat istilah ajaran daripada orang Mandarin, orang Tionghoa perubahan tadi. Sehingga pada hari itu adalah hari apa? Itu adalah hari termasuk malaikat bumi. Tadi kan malaikat tadi, cing tiang kong tadi. Ini malaikat bumi sekarang. Dia memberi berkas kepada kita ini tadi. Dari siapa? Dari tiang. Maka itu cing tiang ti. Hormat kepada langit, kepada Tuhan ti, kepada bumi, malaikat bumi tadi. Begitu kan tadi sudah diberi tita perintah kepada malaikat hikong tadi. Alam hawa kayaan tadi membantu kita tadi. Karena Tuhan adalah kebenaran jagat raya. Hakikat dan hakiki. Dia, kamu tanam jagung, dapat jagung. Tanam buah, dapat buah. Tanam kacang. Itulah hukum positif. Cong kua te kua, cong tau te tau. Jadi kita jangan terlalu masuk ke euforia yang tahyul-tahyul. Mi sing. Sing percaya boleh mi, tidak boleh tersesat. Nah, di sini ajaran jucia. Sehingga kita berbuat tadi sembahyang kepada Fute Censen. Itulah hari penghormatan. Banyak orang bilang hari ulang tahunnya boleh. Karena cik gue buah, ulang tahunnya boleh. Jadi di agama kemuncul kan beda-beda tadi. Di agama lain kan mengatakan hari hantu beruntungan. Kita hari keberuntungan. Hari hormat kepada orang tua. Hormat kepada malaikat bumi tadi. Nah, di sini sehingga ada Jicap Sihau. 24 berbakti tadi. Dari dinasti Sun. Tadi itu dia terapkan semua sampai sekarang yang kita pakai. Jicap Sihau pun sangat panjang ceritanya itu. Tadi tidak saya jelaskan. Inilah yang harus kita lestarikan kepada siapapun yang mau mengikuti. Karena berbakti siapapun pasti mau melakukannya, melakukannya. Nah, kita lestarikan. Itulah sehingga dari Nabi Kong Ucu dirangkum menjadi satu kata. Paisan Siawisien. Berbagai atau ratusan kebaikan berbakti diutamakan. Cukup singkat tepat, apa dia, siayennya. Siayennya itu tanggal 10 bulan, bulan 10 tanggal 15 tadi. Itu li cun di musim, masuk musim dingin tadi. Baiklah. Baiklah pemirsa. Tetaplah bersama kami. Semakin seru nih ya tentang penjelasan Cikgu Ipua. Jika pemirsa ingin bertanya atau berinteraksi, silakan menghubungi ke nomor telepon kami 0811-6100-386. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa. Semakin seru ya penjelasan dari Canglau Musiminggo. Kita persilakan untuk melanjutkannya. Baik. Tadi yang siayen, sangcong siah. Siah itu bagian bawah. Jadi ada tiga katalisasi. Jadi sekarang yang ketiga. Jadi di bulan 10 tanggal 15 tadi, kita sembayang kepada Fute Chensen. Sembayang apa? Yaitu sembayang berterima kasih karena mau penutupan tahun tadi. Di situ setiap sembayang ingat, kita perhatikan orang teman. Pasti tanggal 15. Malam bulan penuh. Pernama tadi. Nah jadi di situ, di situ masuk ke masuk musim dingin tadi. Tongci itu puncak yang terdingin. Bahkan itu banyak bilang, wah udara sangat apa namanya, ekstrim, dingin gitu di luar negeri tadi. Karena kita di Katolistiwa tidak terasa itu. Nah di sini lah, di situ yang sangat dingin tadi, kita sembayang ada ronde tadi. Ronde yaitu, bulat. Bulat. Ronde. Ketan yang dibikin tadi. Maka itu dikasih jahe, jadi itu untuk penghormatan menghangalkan. Dan hasil-hasil bumi kita tadi. Nah itu tanda bersyukur, berterima kasih sembayang kepada Tuhan dan malaikat bumi. Dan itu juga untuk nanti kita makan, supaya panas tadi. Nah itu yang di Jawa kita lihat, Wedang Ronde. Nah jadi tau ceritanya Wedang Ronde ini, asal kisah dari sini. Nah setelah begitu, pada tanggal 24 tadi, banyak orang bilang, oh kita akan mengantar malaikat kembali ke langit, memberi laporan. Nah banyak sembayang gitu kepada, caukun, malaikat dapur tadi. Nah silahkan boleh-boleh sah saja, bagi kalau mempunyai spiritual, supra naturalnya kuat, boleh. Tapi kalau kita cukup menghormati di dapur itu dengan baik, sama benar tadi. Nah sehingga kita tahu, dengan apa yang kita lakukan ini, tidak menjadi sebuah misim, sebuah kesesatan, atau sebuah pemahaman yang salah tadi. Nah dalam hal ini, sehingga kalau kita tahu, kita tidak akan melakukan yang salah, melakukan yang benar dan yang baik. Nah dalam hal ini melakukan benar yang baik tadi, sehingga kita tahu bagaimana, untuk hidup di dunia ini, kita mempunyai lima relasi atau hubungan. lima relasi hubungan kita, nah disebut ulun, jadi hubungan antara pejabat, sama atau kita bilang atasan pemimpin, atau orang tua, ya nanti itu semua ada, kita sekarang berbicara tentang pejabat dulu, atau presiden dengan menteri-menterinya, harus ada kebenaran dan keadilan. Bahasa mananya, nah sedangkan yang kedua, fufu yupie, antara suami dan istri, bapak dan ibunya itu, mempunyai tugas masing-masing. Nah ini kalau kita lakukan ini, dunia ini apa tidak cukup aman, cukup bagus? Bagus. Apa yang mau dibicarakan tadi, tentang reinkarnasi, tentang ini, reinkarnasi ada 6 jalur, itu sangat panjang. Itu adalah kekuasaan daripada, sangkali semestailang, sangti-sangti, pencipta segera raya. Nah, di duniawi ini tadi, antara bapak dan anak, fufu yucin, antara orang tua semana, sudah kasih sayang, bisa berbakti tadi. Siongti yusi, antara abang beradik, tahu dengan tingkatannya, besar kecilnya, hirarkinya, tatanannya, jadi tahu. Nah, dengan sendirinya, kita berhubungan keluar, kepada kawan tadi, penyu yusin, antara kawan, ya, sama sahabat-sahabat tadi, kenapa disebut kawan sama sahabat? Sahabat betul-betul yang baik. Kawan belum tentu baik. Kalau sahabat baik. Nah, lihai itu, sangat memanfaatkan. Kalau Chong Ming, sangat pintar, berkearifan. Jadi, bahasa Mandarin itu harus, hati-hati, itu bahasanya, kedengarannya sama, serupa, tidak sama. Yang dipertanyakan tadi, Ulambana, sama, Ching Hebing tadi, Katina tadi, itu beda dia semua. Jadi, serupa, dia tidak sama. Perfeksi pandangan berbeda dia semua. Nah, kalau ini kita lakukan, itu ada apa? Itu adalah Paisan Xiaoyi Xin. Beratus kebaikan berbakti diutamakan. Itu tahu itu ada di mana di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kita lakukan dengan baik, masalah ada reinkarnasi tidak, itu bukan urusan kita. Itu setelahnya ya. Iya, Sang Khalid Semesta. Itulah nama Tientau Yujan Tau Suci. Kita, saya sangat suka sekali, bermakai istilah bahasa Arabnya, atau sahabat kita, agama Islam. Hablul Minanlah, Hablul Minan Nas. Gitu aja. Jadi, jangan terlalu bereforia jauh. Nah, bagi yang sanggup tahu, silakan. Tapi, ada bagusnya, seperti yang tadi, yang percaya TikTok tadi. Dia menanam karma baik, semoga terlahir kembali. Tapi, dia lahir kembali. Sedangkan, agama Kongucu, dia tidak berbicara tentang kelahiran balik kembali itu. Ini adalah urusan Tuhan. Urusan Tuhan ya. Urusan Tuhan, Sang Khalid Semesta. Urusan Tuhan. kita berbicara tentang sebab akibat, ingko. Kalau mereka berbicara tentang ingko, sebab akibat dan enam jalur reinkarnasi. Itu beda lagi ya. Bukan beda, itu versi mereka masing-masing. Nah, versi kita, kita tiap bicara sampai gitu jauh, cukup begitu, ingko, sebab akibat. Jadi, manusia, dia takut ko, akibatnya. Sebabnya, dia tidak melakukan. Sedangkan para pembina suci tadi, dia takut sebab. Sebabnya, dia takut dia tidak melakukan. Ko, akhirnya dapat baik. Jadi, kita agama rujuk, belajar sebabnya. Takut sama sebab. Beda-beda, kita takut sama sebab. Sebabnya, kalau begini, kalau yang salah, yang tidak baik. Jadi, sebabnya kita takut, akibatnya kita tidak takutkan seperti tadi, tidak kita bicarakan. Pucese, tidak tahu kamu tentang kehidupan, kamu berbicara tentang kematian. Nah, maka itu di sini dikasih cawen, tau si se ye kri. Pagi mendapat tau, jalan kesucian, dapat kearifan, dapat memaknai, sore pun meninggal pun boleh. Nah, ada banyak yang mengartikan salah. Jadi, cawen, tau itu pada awalnya, atau sekarang termasuk awal. Sekarang yang mendengar awalnya juga. Itu bukan pagi, subuh tadi. Memang bahasanya sekarang gitu. Jadi, ini sebab pagi bagi kita, cao ce, cao ce, pagi mengetahui kita menyadari. Hou ce, hou ce. Kemudian, seperti kita kemudian mengetahui, hou ce, menyadari. Pu ce, yang takut tadi tidak tahu, tidak masalah, dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi yang dibicarakan TikTok tadi, yang tadi Anda bercerita, kawan bercerita banyak, itu tentang pemahaman reinkarnasi. Nah, semoga hidup baik, bagus. Kalau di dunia dilakukan gitu, semua tidak ada kejahatan. Tetapi, betul nggak kau lahir jadi manusia? Sedangkan dia ada enam jalur tadi kan? Enam jalur. Nah, jadi masuk ke jalur mana? Jadi, tidak tahu. Itu bukan urusan kita. Kita jangan berbicara, berbicara kepada Tien, Sang Kalik, Semi Sang. Nah, jadi ada kalanya, apalagi, yaitu kita perlu melakukan pate, lapan kebajikan. Siaw Ti Cong Shing I Le Lenshe. Siaw berbakti, sudah kita ceritakan tadi. Ti, tahu tingkatan kita tadi, besar kecilnya, pejabatan kita. Cong, setia, satria. Seperti, Kwan Seng Ti Ching. Yang sampai dari agama lain, mengambil Kwan Seng Ching. Yang dipegang adalah, Chun Chu Ching tadi. Dia hanya Cong I, setia dan satria I, kebenaran keadilan. Jadi, banyak orang mendewakan kita. Ya, salah-salah boleh saja. Terima kasih kita dulu, Siaw. Terima kasih. Kamsia, kamsia, Siaw. Jangan dia mendewakan gitu. Nah, jadi kita tidak sombong, kita senang orang kalau bisa, mengambil, menyadur, ajaran kongucu, umat kongucu ini tadi. Nah, dia Cong, Seng dapat dipercaya. Nah, ini yang kebalasan kita. Kalau orang dulu, sangat percaya. Seperti yang lalu kita berbicara di luni tadi, dititikan anaknya tadi ya. Si siapa tadi. Akhirnya, dia tidak mau mengambil kerajaan, mau diherbut, bisa tadi. Nah, akhirnya dia serahkan anaknya sedapandai tadi. Nah, begitu menitip barang tadi. Nah, di sini, kita umumnya, termasuk kita-kita ini, sangat tidak ada kepercayaan, dan tidak berkeyakinan tentang ketuhanan. Inilah akhirnya menciptakan yang bikin ribut. Maka itu ada, terjadi moderasi beragama tadi. Jadi, tidak ada percaya. Saya juga sangat suka kepada umat kita Islam, meminjam katanya, innal yakin, aku yakin tadi. Nah, jadi, kita harus tahu. Jadi, penjabannya ada inti dan masalahnya tadi. Jadi, mempunyai keyakin dapat dipercaya tadi. Sehingga kita menjadi li, sopan santun. Etitude, bermoralitas. Terjadi etitude bermoralitas, kita otomatis menjadi i. I dengan sendiri, kita kebenaran kita tahu. Ya, keadilan bagaimana kita tegakkan tadi. Sudah itu, lien, hati kita jadi bersih, suci hati. C, tahu malu. Kita akhirnya jadi tahu malu. Kenapa sekarang banyak bilang, enggak tahu malu kan? Karena membinanya dari atas tadi. Melompat di atas tangga atas langsung. Ya, dari bawah dulu. Yang keelapan. Tahu malu dulu. Tahu malu, saya tidak akan melakukan. Hati saya jadi suci bersih. I, kebenaran keadilan saya tegakkan. Dengan sendiri, kita dapat, li, sopan santun, etitude-nya kita lakukan. Sin dapat dipercaya. Nah, cung, setia, satria kepada negara. Berwakti pada nusa dan bangsa. Seperti, palawan. Palawan kita ya, atau palawan kita. Iya, itu. Maka itu ada hari palawan. Ada cing, lupakan ini ya. Iya. Baru, kita tahu besar kecil. Jadi tidak sembarang marah presiden. Tidak sembarang marah bapak, ibu bapak. Memukul bapak ini, ini, ini tadi. Nah, itu tadi akibatnya. Itu yang dibicarakan di TikTok. Dia enggak tahu sebab, tapi dia berbicara akibat. Kita berbicara sebab ini hari ya. Jadi tidak berbicara akibat. Nah, ada sebab, akibat. Jadi sebab itu. Siaw, Tih Cong Sing Li, I Lien, Siaw yang tadi berbakti tadi. Dengan sendiri, kita berbakti pada nusan dan bangsa. Maka itu kita adakan Siaw Sun. Sun terus menerus, tiada hentinya. Akhirnya ini ada Cik Gui Puah, ada sembahyang Ceng Beng, ada berbakti sembahyang pahlawan Cing He Ping tadi. Cing He Ping. Nah, inilah yang di-rented, diberikan kepada leluhur, ajaran leluhur, ya, kearifan daripada leluhur, orang Tionghoa tadi. Dan suku agama lain juga ada semua. Nah, ini yang bagus kita contohkan. Kita lakukan, maka itu peribahasa yang sering kita pakai. Yang banyak belum tentu baik. Yang baik perlu diperbaiki. Nah, ini kita lakukan. Kalau kita sudah ngerti tadi, kita masuk ke Cong Yong tadi. Cong Yong, Cong Yong itu ajaran tengah sempurma. Tian Ming, Cewi Sing, firman Tuhan adalah watak sejati. Agama apapun pasti menerima. Tian Ming, firman Tuhan adalah watak sejati. Watak sejati itu apa? Ruh kita, atma kita, atau nur akunya. Nah, Lyong Sing Kim pun tadi. Nah, firman Tuhan tadi. Itulah melahirkan, kita bisa hidup bisa baik tadi. Itu sebabnya. Nah, maka itu kita tidak berbicara reinkarnasi. Cewi Sing, suai Sing, cerita watak sejati itu harus adalah tau, tau adalah jalan, jalan peraturan kebenaran. Kebenaran yang kita lakukan dapat terkebajikan. Maka itu tidak, dia masuk ke, berbicara tentang reinkarnasi. Siu tau, cewi ciau. Kalau membina tau ini, kita harus melalui ciau. Ciau itu belum masuk ke agama. Adalah ciaui pendidikan. Ciau hua pencerahan. Nah, seperti ini pencerahkan. Pendidikan tadi kita sama-sama belajar tadi. Ciau hua menjelang. Tau hua baru kita jalani. Itulah yang disebut di agama Kongo Chu. Tau itu adalah jalan suci, jalan pulang ke langit. Maka itu tian tau, jen tau suci. Jadi, baik daripada jalan suci itu harus dijelaskan oleh Firman Tuhan adalah watak sejati. Suai sing, cewi tau. Watak sejati itu harus dijalankan melalui tau. Jalan peraturan kebenaran tadi. Siu tau, cewi ciau. Ciau tadi, yaitu ajaran. Jadi, mau menjadi mendapat tau jalan ini, cewi ciau dapat ajaran, pendidikan, pencerahan, jalan suci. Nah, ini kita balikkan kembali. Dapat ajaran yang bagus. Kita lakon ini. Dapat tau, tau kita dapat ke suai sing, watak sejati kita. Jadi, kitab suci itu ada di hati kita, dinurangi kita. Di watak sejati kita. Nah, baru kita kembali. Watak sejati mana? Dari Tian Ming, tadi Firman Tuhan. Jadi, kita selaras banyak orang bilang, agama kuncu adalah filsafah, bukan agama, gini-gini, kenapa di Indonesia bisa? Nah, itu kelebihan daripada orang kita Indonesia tadi. Bisa memecahkan doktrin tengah ini tadi. Nah, orang di China tadi, dia bisa menjalankan, tapi untuk menjabarkan. Hanya orang tertentu. Inilah tidak di, karena reformasi, tidak dijelaskan. Jadi, banyak orang bilang, orang Tiong'wa China tidak percaya adanya Tuhan. Kalau tidak percaya, 3000 tahun sudah ada Chong Yung Tian Ming tadi. Nah, ini saya meluruskan ini, biar pandangan, pengertian itu ada di sini. Jadi, jangan lagi bereforia, bercerita. Pelajarilah. Tahu pokok, akhirnya tahu. akhirnya, akhirnya bagaimana akar pokoknya. Jadi, tahu. Kempeniput setahu. Pada dasarnya akar pokok, kamu nggak tahu. Kamu mau berbicara apa. Jadi, belajarlah berbicara akar pokok, biar tahu. Nah, itulah namanya, maka itu kita pinjam lagi umat kita, Nasrani. Apa kata Nabi Isa atau Yesus? Aku adalah pokok anggur ini. Debarang siapa tidak melalui aku, tidak bisa sampai ke Allah Bapak. Siapakah aku itu? Nah, di sinilah berbicara tentang aku sejati tadi. Sampai sama ya? Iya, semua sama. Itulah namanya, hakikat. Hakikatnya sama. Pengertiannya sama. Memarefatkannya. Ini banyak orang yang tidak pas. Tidak banyak mengerti. Jadi, mudah-mudahan semua bisa mengerti, sehingga kita bisa tahu, akan terjadi sebuah hubungan baik. Jadi, dalam hal ini tadi, sudah kita terlaksana, terlakukan ini semua. Jadi, kita harus tahu dengan termologinya apa, tipologinya apa, aksiologinya apa, kita baru berani berbicara lebih lanjut, lebih dalam. Tapi, kalau enggak kita berbicara hanya itu saja, kita akan tersesat. Apa yang lebih elektronik sekarang, Mensos sangat populer, kita lakukan. Akhirnya, kita terbawa ke, belajar kepada yang tahu akibat, bukan tidak baik, yang tidak dari awal dan akhirnya, tidak sistematis. Tidak dimulai dari awal ya? Iya, sistematis. Demikian, nanti kita sambung sebagai, apanya nama, aspek sosiologinya, sama aspek dari religiusnya bagaimana. Silahkan kembali. Oke, baiklah. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, semakin seru nih ya, penjelasan tentang Cikgu Ipua ini, kita akan kembali lagi. Jika pemirsa ingin bertanya, atau ingin berinteraksi, silahkan menghubungi ke nomor telepon kami, 08-11-61-00-386. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baiklah, pemirsa yang budiman, kita kembali berbincang-bincang. Saya persilakan kepada Canglomusul Milingkuh. Mungkin ada tambahan atau sedikit kesimpulannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih, pemirsa TVRI. Nah, dalam hal ini, setelah kita diberbicara panjang lebar, kita masuk ke aspek religiusnya. Aspek religiusnya ini adalah di buku Lici ini, yang orang ini, yang ungu ini tadi, di bab 22, di ayat 12, itu ada menyebutkan sebuah persembayangan tadi, disebut sempurna, karena piranti-pirantinya kita lengkapi, tapi tidak perlu berlebihan atau bermacam-macam, cukup seadanya, yang penting. Nah, jadi bukan minta menjadi sebuah permasalahan, itu bukan jadi akar pokoknya. Di sini kita mengikuti keperluannya, dan melakukan dengan hormat dan hikmat tadi. Nah, itulah kita menjadi seorang susilawan cincu tadi ya. Cincu, muliawan susilawan. Susilawan muliawan atau insan kamir tadi, melakukan berbakti, melakukan bakti. Sehingga kita melakukan bakti dan berbakti, tercerahkan. Nah, itu para raja, pemimpin juga tercerahkan semua, sehingga mereka melakukan ini dengan benar sama baik dengan persembahyang itu, diikuti oleh pejabat-pejabat, menteri-menteri, oleh masyarakat rakyat, begitu kita sebagai orang tua, ibu bapak melakukan. Dengan sendiri, anak cucu akan mengikuti, akan patuh. Nah, seperti kita kan, kita mengikuti sampai sekarang. Memberi contoh. Saurita lah dan tadi. Juga berbakti dengan tulus ikhlas. Nah, inilah yang dipentingkan aspek religiusnya. Jadi, sehingga persembahyang ini, termasuk ibadah ini, berarti akar pokok permasalahan daripada ibadah Cip Gwe Pua ini, berbakti kepada orang tua ini, terlaksanakan dengan benar dan baik. Sedangkan aspek sosialnya juga, di buku Lici juga ini ada, Li itu ada etika sosial tadi, etikanya cara ibadah tadi. Nah, di ayat 1-3, di awalnya juga ada penjelasan. Dinyatakan di antara kita semua, Jalan Suci ini, Li sopan santun, etika, etitud itu sangat penting. Karena manusia hidup di bumi, kalau tidak ada etitud, etika, peraturan kebenaran, moral boderitas itu berbahaya. Nah, inilah yang mengatur kehidupan kita, sehingga kita tidak ada sembarang atau sesuatu yang lebih penting daripada Li. Sedangkan itu Paisan Syawis ini berbakti diutamakan. Jadi, Li ini sangat penting sekali. Sehingga kesusilan kita tegakkan, kita jalani, kita lakoni, dengan sendiri, kita otomatis mempercayai, yaitu hari duka cita meninggalnya para leluhur kita, kita ingat dan coki tadi, ibu bapak kita yang sudah dulu, palawan kita tadi, itu kan hari palawan yang ada duka. Jadi, itu paling penting loh. Kalau tidak ada mereka berjuang, tidak ada negara Republik Indonesia ini sekarang loh. Tidak ada sekarang ini. Iya, jadi itu yang penting. Sudah itu, apalagi, yaitu ulang tahunnya, kalau bisa leluhur kita atau orang sucinya tadi, kita lakukan mengingatnya di hari lahirnya tadi, maka itu ada bilang tiga kelahiran, orang suci, macam-macam tadi. Nah, dalam hal ini tadi, sehingga kita melakukan tadi, penyambutan tamu. Nah, tamu-tamu mana, tamu suci, atau orang lain, pejabat itu, itu juga perlu. Kalau tidak ada pejabat, atau tamu suci ini tadi, atau orang yang memimpin tadi, kita, jadi itu sangat penting. Dia tadi adalah empat hal ini tadi. Nah, setelah itu, terhadap apa? Nah, terhadap yang lebih penting, yaitu daripada sembayang itu, ibadah itu, li-nya tadi, caranya bagaimana. Jadi, sehingga empat sifat tadi kita lakukan, dengan sendirinya, kita masuk ke hal sosiologinya. Jadi, sosialnya tadi, terhadap bermasyarakat, bisa menjadi benar, sama baik. Nah, jadi, aspek religius sama sosialnya, secara singkat, saya jelaskan. Nah, oke, silahkan tambahkan kalau ada. Kalau ditambahkan dari saya, ya, bahwa dalam bulan Cik Gui Pua itu, sebagai peningatan, ya, kepada kita, di bulan tujuh ini, harus kita memiliki ketakwaan. Ketakwaan itu ada sun, manusia itu, sebagai rakyat Tuhan, Tian Min. Ya, dan bakti, how. Itu bakti adalah utama, dari semua yang kita upayakan, dalam bulan tujuh ini, kepada ayah ibu, ya, kepada leluhur, armarhum, yang telah meninggal. Dan, mengingatkan, ya, kita bahwa itu sebagai salah satu kewajiban kita, untuk bertenggang rasa, atau, tiong si, chong su, ya, membantu kepada sesama, atau, atau memberikan, kan, bantuan kepada orang-orang pakir miskin. Tenggang rasa. Tenggang rasa, ya, teposa liru, bahasa jual saliru. Dan, memberikan, ya, bantuan, ya, kepada para orang-orang pakir miskin. Itu termasuk salah satu bentuk kebajikan yang kita tanamkan di bulan tujuh ini. Seperti, dan, ini sebagai salah satu bentuk, ya, peri cinta kasih kita kepada sesama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, para pemirsa, Budiman, dimanapun Anda berada, sedikit dari saya, bahwasannya, Cikgu Ipua ini adalah bulan berbakti, ya, pemirsa. Seperti kita berbakti, kepada Nusa dan Bangsa. Mungkin, pemirsa tidak terasa satu jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi, waktu juga yang akan memisang kita. Namun, jangan khawatir, jika ada pertanyaan atau ingin bertanya, lebih jauh lagi tentang ajaran leluhur, agama, tradisi budaya Tionghoa, atau ajaran Nabi Kongwucu, Ruqiau, atau Konfusianisme. Silakan menghubungi ke kantor sekretariat kami di Jalan Gunung Krakatau, nomor 107 Medan. Atau di nomor telepon hotline kami 0812-6065-4066. Atau di nomor telepon 0811-6352. Terima kasih, para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pembersatu Bangsa, dan narasumber kami, Changlao Musim Linggau, dengan Tau Chin Deng Esan, yang telah berkenan hadir di TVRI Medan. Witte Tongtian, akhir kata, saya Tau Chin Hendra Ujaya, sebagai bersama narasumber, mengucapkan, sampai jumpa, dua pekan yang akan datang, Sien Yewite, hanya satu, itulah kebajikan, Sancai terujuklah kebaikan. Sia-sia, Cai Chien, sampai jumpa kembali. Cai Chien, sampai jumpa. Nabi Agung yang besar dari bumi, membawa damai dunia bagi insan diri. Waduh.